Bisa di ini, apa namanya, CV-nya, Mbak Alia? Ibu maaf, masih disabled participant screen share. Alvi Kalia, Prodik 03, 2003. Jadi judulnya akan disampaikan, Perilaku Pengasuhan dan Pengembangan Kepercayaan Diri Anak dalam belajar. Kayaknya tepat banget nih, tadi ngomong-ngomong tentang masalah bagaimana ngajak anak belajar di masa pandemi kini. Ini pengangkian parlamannya Lia sendiri. Jadi, Lia kerja di Paramadina ya, Lia? Begitu kamu lulus ya? 2007 masuk Paramadina. 2007. Berarti sudah 13 tahun ya, Lia? Iya, betul, Bu. Enggak berasa ya. Itu, ini CV terakhir apa bukan nih, Lia? Kalau isinya sih isi terakhir, Bu. Ini bener nih jabatan terakhir? Jabatan, ya begitulah, Bu. Saya masih agak butuh motivasi untuk mengejar. Kamu kenapa sih? Aduh, saya gembos banget. 13 tahun asistan ahli ya. Kamu jangan begitu dong, ah. Siap, Bu, siap. Harus, harus ngelarin nih gigi lima ya, Lia? Aduh. Siap, Bu. Ini gak berasa loh, Lia. Kalau misalnya menjadi staf pengajar itu, memang harus sendiri sih, motivasi yang kenal digedein gitu ya. Karena, kalau misalnya gak sempat lihat kiri kanan, atau apa segala kayak gitu. Karena, tau-tau udah umur 65 aja, sayang. Nah, ini sedikit cerita tentang dulu staf pengajar. Sebenarnya kan, kalau misalnya umur 65 itu, pensiun ya, tapi, kementerian itu dalam undang-undang sis jiknas, itu kalau misalnya kamu pengen jadi guru besar, itu bisa. Ya, walaupun kamu udah pensiun, tapi harus setahun sebelumnya, dirubah itu ya, menjadi NIDK, supaya kamu punya waktu nafas sampai umur 69, mencapai guru besarnya. Jadi, walaupun kamu hanya menikmati satu tahun, itu bisa jadi guru besar untuk sembilan tahun. Nah, sayangnya, kalau di UI, khusus seni psikologi, karena konsekuensi dari NIDK itu adalah dibayar oleh fakultas, itu gak mau gitu. Jadi, memang banyak senior-senior, kakak-kakak saya itu yang menurut saya, luar biasa-luar biasa cerdas, kayak Mbak Yati, Buah Marina, siapa yang banyak lagi yang lain ya, Buda Ingat Indas, siapa lagi ya, pokoknya kamu bisa sebutin nama-nama yang doktor, tapi gak jadi guru besar. Iya, besar. Ya, karena tadi itu, karena mereka 65 langsung pensiun, gitu, dan tadi gak ada kesempatan merubah dari NIDN ke NIDK, gitu. Jadi, itu salah satu faktor yang saya juga agak sesali ya, apa dengan sistem seperti itu. Oke, jadi, Lia, terus kebawah deh, Lia ini, Lia, bukan Afrika Lia, Lia tolong Lia kebawah, Lia. Nah, ini, jadi ini jabatannya nih, hebat-hebat nih, memang jadi SES Prodi, kemudian Kaprodi, kemudian Direktur Lembaga Penelitian dan Pembelian Masyarakat di Paramadia. Dan jadi koronator mata kuliah anti korupsi. Oh, ada mata kuliah anti korupsi ya, Lia? Betul, Bu. Mata kuliah umum wajib universitas, kalau di Paramadia. Oh, kalau di UI gak ada ya? Bagus nih, anti korupsi. Kamu harusnya ini nih ya, dekat sama Pak Anies Baswedan ya? Waktu beliau masih rektor, cukup dekat, pas sekarang udah jadi gubernur, juga masih ingat, dan masih bersalam-salaman lah, gitu ibaratnya. Ya, itu terus, apa namanya, silaturahim jangan dilepas, nanti one day dia butuh tentang psikologi, yang teringat sebelum kamu, gitu. Jadi, pokoknya yang sudah pernah kenal, jangan sampai dilupakan. Karena itu ibaratnya emas, teman lama ya, teman baru itu berlian. Tapi emas dan berlian itu harus selalu bersamaan, gitu. Oke, Bu. Oke, silakan Mbak Lia untuk menyampaikan apa ini paparannya. Kita dengarkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Sebentar, saya coba screenshot dulu. Oke, suara saya cukup jelas terdengar ya, teman-teman ya. Oke, baik. Jadi, ini adalah Bu Reni ingin memaparkan tentang meminta saya juga share. Saya sebenarnya kepikiran topik apa ya yang bisa saya share gitu kepada teman-teman sekalian. Karena memang pengalaman saya utama memang sebagai dosen, tapi memang dalam riset dan dalam kita beraktifitas, berinteraksi sehari-hari kan dengan mahasiswa. Nah, dari situ kemudian dalam kajian selama menjadi dosen, riset-riset, itu saya tertarik dengan konsep yang namanya self-efficacy. Tapi kalau misalnya yang lain mungkin dengarnya namanya masyarakat awam mungkin nggak akan tahu yang namanya self-efficacy. Pasti psikolog yang paham, tapi masyarakat awam mungkin kenal dengan yang namanya kepercayaan diri. Nah, yang ingin saya share adalah bagaimana sih sebenarnya nanti kan kita semua teman-teman mungkin ada yang akan praktek jadi psikolog, kemudian jadi konselor gitu ya, dan kita lihat problem, salah satu problem bagi siswa adalah mengenai kepercayaan diri mereka, terutama hal ini dalam belajar. Nah, jadi saya ingin melihat secara konseptual, ini memang teoritis, tapi sangat aplikatif kalau menurut saya. Jadi, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, juga bagi saya sendiri yang memang terus belajar sebagai orang tua gitu ya. Jadi, kenapa mengangkat aspek kepercayaan diri? Jadi, di sini kalau kita bicara kepercayaan diri kan kita bicara mengenai belief, apa yang diakini seseorang tentang dirinya. Nah, dari riset-riset psikologi sampai saat ini sebenarnya apa yang diakini itu ternyata lebih berpengaruh terhadap motivasi, terhadap aspek emosi dan aksi individu dibandingkan kondisi objektifnya. Jadi, di sini kita lihat jadi apa yang diakini oleh individu itu akan menjadi sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Nah, ketika kalau kita bicara tentang kepercayaan diri maka yang juga harus dilihat adalah kepercayaan diri itu apa. Oke. Nah, saya ingin mengangkat seperti yang tadi saya bilang di awal kepercayaan diri dalam kerangka teorinya Bandura mengenai self-efficacy. Nah, secara definisi self-efficacy itu adalah keyakinan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya bahwa ia mampu untuk mengelola dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari definisi ini self-efficacy itu bicara keyakinan bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Jadi, saya mampu melakukan sesuatu tapi tidak bicara mengenai hasilnya seperti apa. Jadi, kita bicara saya mampu menulis, saya mampu membaca, saya mampu mengerjakan soal matematika. Tapi dia tidak berfokus bahwa nilai matematika, saya yakin nilai matematika saya tinggi. Bukan ke situ akhirnya. Tapi bahwa saya mampu mengerjakan soal-soal matematika. Nah, dalam bukunya Bandura sendiri, self-efficacy ini akhirnya menjadi, kalau teman-teman ingat, mungkin Bandura itu awalnya teori yang terangkat adalah teori social cognitive theory. Tapi akhirnya makin ke sini, di tahun 1997, Bandura itu bikin buku khusus tentang self-efficacy beratus-ratus halaman. Jadi, dia bahas mengenai berbagai riset yang sudah ada tentang self-efficacy dan kemudian juga dalam ranah apa self-efficacy seseorang itu bisa bermain. Nah, Bandura itu membedakan self-efficacy dengan percaya diri atau dalam bahasa Inggrisnya confidence. Jadi, kenapa beda self-efficacy sama confidence? Jadi, kalau menurut Bandura, confidence atau percaya diri itu sebenarnya istilah umum. Jadi, istilah yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan dia mengacu pada kekuatan dari keyakinan yang kita miliki. Nah, tapi dia nggak bicara mengenai keyakinan terhadap apa secara spesifik. Dan bahkan, kadang-kadang bisa juga dalam Bandura mencontohkan, saya confidence bahwa saya akan gagal. Bisa seperti itu. Jadi, bagi Bandura, self-confidence itu hal yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kita lihat pendapat yang lain, percaya diri itu dalam terminologi self-confidence itu lebih kepada persepsi kita tentang hasil. Jadi, persepsi tentang hasil ketimbang persepsi tentang usaha. Bahwa saya mampu melakukan sesuatu. Nah, jadi yang difokuskan pada Bandura, proses, bukan hasil. seperti itu. Dan juga ada beberapa riset nanti di dalam PowerPoint yang saya berikan ini ada notes di bawah slide yang ini bahwa self-confidence itu kalau dalam salah satu riset yang coba saya ambil, ternyata dia itu diukurnya di akhir. Jadi, ibaratnya ada riset tentang prestasi matematika. Jadi, ada soal matematika itu. Nah, questionnaire tentang self-efficacy dikasih sebelum mengerjakan soal. Nah, sedangkan questionnaire mengenai confidence itu diberikan di akhir. Jadi, dia bicara mengenai setelah saya berusaha hasilnya yakin bagus apa yakin fail. Jadi, yang namanya self-confidence itu bicara dalam terminologi ini bicara mengenai hasil tertimbang proses. Seperti itu. Nah, dari Bandura sendiri, self-efficacy ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena secara umum dari riset-riset self-efficacy yang dia kumpulkan, self-efficacy itu nanti akan mempengaruhi tindakan apa yang diambil. Bahwa misalnya dia mau berusaha, dia akan mengerjakan atau tidak. Misalnya. misalnya ada anak yang melihat ada soal matematika. Ah, soalnya susah. Oh, aku nggak bisa ngerjain soal ini. Nah, nanti itu akan mempengaruhi anak-anak itu akan mengerjakan soal tadi atau dia milih. Nggak, aku nggak mau ngerjain. Soalnya susah. Seperti itu. Tapi bisa juga ketika ada anak yang punya self-confidence tinggi, eh, sorry, self-efficacy tinggi, bahwa dia yakin mampu, dia mampu melakukan hal tersebut. Tapi kalau barrier di luar ternyata menghalangi dia untuk mencapai tujuannya, maka bisa jadi self-adjust juga memilih untuk tidak melakukan. Gitu ya. Jadi, kalau kita ingat bandura, bandura itu kan interaksi antara individu, lingkungan, dan aspek kognitif yang dia miliki. Jadi, individu pun menilai lingkungan seperti apa yang juga akan mempengaruhi dia akan melakukan perilaku ini kekauan tidak. Nah, lalu self-efficacy akan mempengaruhi seberapa besar usaha yang akan dia lakukan. Seadanya atau dia akan bersungguh-sungguh mencapai hasil yang terbaik. Individu yang hasilnya self-efficacy tinggi itu akan berusaha sekuat mungkin agar dia bisa menyelesaikan tugasnya. Juga seberapa lama dia akan menghadapi tugas yang menantang. Dia akan bertahan atau tidak, atau dia mudah menyerah. Dan juga akan mempengaruhi resiliensi dia. Dia, ketika dia menghadapi situasi sulit, situasi yang menyedihkan, dia punya daya lenting. Self-efficacy bisa mempengaruhi hal itu. Lalu pola pikir. Pola pikirnya adalah pola pikir yang mendukung, yang sifatnya bisa jadi optimis atau tidak. Lalu bisa juga dia justru akan malah memang aku tidak bisa apa-apa. Jadi cara pikir dia pun akan terpengaruh oleh self-efficacy yang dia miliki. Seberapa stres dan depresi yang dirasakan dalam menghadapi tuntutan lingkungan itu juga bisa dipengaruhi oleh self-efficacy sama prestasi yang diraih. Jadi ini secara umum mengenai self-efficacy. Kalau kita lihat di sini, self-efficacy dari sejak awal itu dimunculkan oleh Bandura setidaknya di buku dia tahun 1986 sampai dengan di tahun 2005 saja, itu setidaknya sudah ada sekitar 5.000 atau 3.000 riset tentang self-efficacy. Jadi ibaratnya sudah banyak. Jadi konsep ini dianggap begitu penting sehingga banyak bidang yang kemudian diriset dengan self-efficacy ini. Bidang olahraga, hubungan internasional, bisnis, termasuk psikologi sekalipun. Dan yang juga utama adalah riset dalam bidang pendidikan. Jadi ini ada beberapa riset karena ini memang sudah lama konsepnya ini. Saya kutip yang ada saja. Jadi pertama misalnya riset mengenai hubungan self-efficacy dengan prestasi atau berhasil menjawab benar soal matematika. Jadi siswa ini dikelompokin dalam kemampuan matematika yang tinggi, menengah, dan rendah. Jadi ada tiga kelompok siswa. Nah, dari tiga kelompok ini itu ada masing-masing yang self-efficacy-nya tinggi sama self-efficacy-nya rendah di dalam masing-masing kelompok. Nah, ternyata hasil riset itu menunjukkan bahwa terlepas dari kemampuan yang dimiliki, siswa yang yakin dan mampu bahwa dia bisa mengerjakan, itu ternyata berhasil menjawab benar soal matematika yang lebih banyak dibandingkan yang self-efficacy-nya rendah. dan dia juga ketika ada jawabannya salah, dia mau mengerjakan kembali. Nah, ini efek dari self-efficacy dalam riset tersebut. Lalu, meta-analisis yang dilakukan oleh Mouten, Brown, dan lain, jadi meta-analisis ini adalah meriset tentang riset-riset yang sudah ada. Jadi, dia mengambil abstraksi besar dari riset mengenai self-efficacy dalam bidang pendidikan. Jadi, ternyata dari hasil riset ini menunjukkan bahwa self-efficacy ini memiliki dampak terhadap performance dan persistence. Performanya kinerja siswa dalam bidang akademik kelaruhannya oleh sakit. Nah, saya coba angkat nanti adalah di bagian akhir. Gimana sih orang tua bisa membangun self-efficacy siswa anak ini dalam bidang akademik agar secara akademik terlepas dari kemampuan dia seperti apa? Dia mau berusaha. Dia mau berusaha sungguh-sungguh, dia mau berusaha untuk bisa. Karena yang penting tentu adalah aspek usaha yang dikeluarkan oleh siswa itu sendiri. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah Nah, jadi ini hasil spesifik terhadap bidang pendidikan. Sorry. Nah, dari bidang pendidikan, dari riset dalam bidang pendidikan ternyata siswa dengan self-efficacy akademik yang tinggi itu mau bekerja lebih lama keras dalam belajar. Jadi, ketika soal sulit dia mau terus mengerjakan, dia mau berusaha lebih lama, soal yang sulit pun akan lebih tahan dan ternyata juga lebih optimis. Nah, tingkat kecemasannya dalam belajar menjadi lebih rendah. Oke. prestasinya akan lebih baik dan juga dia menggunakan strategi kognitif dan metakognitif dalam belajar. Jadi, ibaratnya dia akan berusaha mencari bagaimana sih saya mampu fokusnya pada aspek kognitifnya dan juga kemudian nanti dia bisa memiliki regulasi diri yang lebih baik. Gimana caranya agar saya bisa? apa yang bisa saya lakukan? Kayak gitu. Nah, dan ternyata juga kita bisa lihat di sini teman-teman kalau selama ini kan kita pahamnya bahwa dari riset itu kecerdasan atau IQ dia memiliki kontribusi yang besar terhadap prestasi. Nah, tapi ternyata kalau di riset bareng-bareng kalau kita lihat dari dimasukin bareng-bareng variabelnya ternyata self-efficacy ini memiliki kontribusi yang independen terhadap kinerja akademik. Jadi, dia memang punya pengaruhnya sendiri dan kalau kita lihat kontribusinya itu 25% dari prestasi. Jadi, kontribusi 25% itu besar banget. Karena tentu saja dalam prestasi akademi kita melihat ada banyak hal yang bermain di sana. Tidak cuma sekedar kecerdasan dan aspek lainnya. Jadi, kita lihat bahwa self-efficacy ini menjadi hal yang krusial dimiliki oleh siswa. Bahwa dia bisa confidence mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. dia yakin bahwa dia bisa mengerjakannya. Dan ini pun nanti bisa kita lihat sejak dini. Bahkan anak kelas rendah atau bahkan mungkin ketika dia di TK. Saya sendiri ngalamin, saya melihat bagaimana perilaku anak saya ketika sekarang saya work from home. Jadi, misalnya kalimat-kalimat , bu, aku nggak bisa, ini susah, gitu misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa anak itu merasa tidak yakin bahwa dia bisa mengerjakannya. Anak tidak yakin bahwa dia bisa menyelesaikannya. Nah, kalau anak sendiri sudah tidak yakin bisa menyelesaikannya, anak tidak yakin bahwa dia mampu melakukannya, kira-kira anak akan berbuat, nggak? Mungkin dia akan memilih untuk nggak mau, gitu ya. Dia nggak mau ngerjain, dia mendingan milih main. Atau nanti bahkan akan ditinggalin tugasnya, dari entar ke entar ke entar. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kemudian. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung atau yang tidak jelas dari yang saya sampaikan, bisa langsung ditanyakan saja kali ya. Seperti itu. Ini memang apa namanya, mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Bandura dengan riset-risetnya sejak tahun 76-77 sampai dengan konsep self-efficacy ini keluar tahun 86, menurut Bandura itu ada empat sumber dari self-efficacy atau keyakinan kita untuk mampu melakukan sesuatu. Mastery Experience, yang kedua itu adalah vicarious experience, yang ketiga verbal persuasion, yang keempat adalah emotional dan physiological arousal. Ini kalau teman-teman baca buku kepribadian, empat ini pasti selalu ada di situ. Nah, sekarang apa sih Mastery Experience? Jadi, kalau menurut Bandura dan kemudian banyak peneliti lain, Mastery Experience ini justru sumber yang paling bisa diandalkan untuk melihat self-efficacy seseorang. Jadi, bahwa dia berhasil melakukan sesuatu, itu menjadi keberhasilan dia itu menjadi sumber bahwa saya mampu melakukan. Semakin banyak pengalaman dia berhasil, semakin tinggi self-efficacinya, dan sebaliknya, semakin dia sering mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu, dan apalagi itu terjadi lebih dini, maka self-efficacinya juga akan semakin rendah. Dan karena ini individu yang mengalaminya langsung, dia merasakan keberhasilan kegagalan itu sendiri, ini yang dibilang sumber yang paling besar, yang paling bisa diandalkan untuk bisa melihat self-efficacy seseorang. Nah, lalu yang kedua adalah vicarious experience, mengamati orang lain. ini berkaitan dengan kita familiar dengan konsep modeling dari Bandura, mengamati orang lain. Nah, jadi di sini vicarious experience itu sama efeknya. Jadi, ketika ada orang itu, oh, dia berhasil, dia bisa, kenapa saya enggak? Dan bahkan efek sebaliknya juga bisa terjadi. Kalau dia ajak gagal, gimana saya? gitu kan? Nah, ini yang nanti efeknya juga harus kita amati. Nah, di sini dalam mengamati orang lain ini, mengamati orang lain melakukan aktivitas berbahaya, berbahaya itu artinya dalam hal ini bisa jadi sulit, sangat menantang, tanpa mendapatkan konsekuensi negatif, itu bisa menimbulkan harapan kepada yang melihat bahwa jika dia berusaha, dia bisa berhasil seperti model tadi. Nah, jadi nanti dampaknya adalah jadi siapa yang akan jadi model bagi anak untuk dia bisa menumbuhkan self-efficacinya. Apakah teman atau mungkin bisa jadi orang tuanya sendiri juga. gitu ya. Selanjutnya adalah persuasi verbal. Nah, persuasi verbal ini sumber yang paling gampang. Sesederhana, ayo kamu bisa kamu mampu seperti itu. Jadi, tapi walaupun dia paling mudah, yang paling bisa diamati oleh, langsung dirasakan oleh si anak, tapi ternyata ini juga dibilangnya yang merupakan paling lemah. Efeknya paling lemah dan juga jikannya memang dia mampu mempersuasi, bisa mempengaruhi individu, efeknya itu pendek, durasinya pendek. Durasinya pendek. Nah, dan nanti akan kita lihat seperti apa sih persuasi verbal yang harus diberikan oleh orang tua. lalu yang keempat adalah ketergugahan emosi dan fisiologis atau emotional and physiological arousal. Nah, jadi di sini yang disampaikan oleh Bandura adalah bahwa reaksi emosi kita, emosi yang kita rasakan dan efek fisiologisnya itu akan sangat berdampak pada saat kita mengalami situasi yang mengancang, situasi yang sulit. Misalnya pada orang yang phobia gitu ya, atau pada misalnya ketika anak menghadapi tugas yang sulit atau tugas matematika misalnya. Nah, karena ini adalah empat sumber dari self-reveillance tentu anak merupakan yang pertama kali ber apa namanya, sumber bagi anak bahwa saya mampu atau saya tidak mampu itu diberikan oleh siapa yang paling utah adalah tentu orang tua. Nah, jadi dari sini kemudian apa sih yang bisa diberikan oleh orang tua? Nah, kadang-kadang soalnya bisa jadi dalam pembelajaran, dalam akademik orang tua itu sudah melakukan sejauh mana? Kok anak saya tidak pede atau anak saya kok mengeruh rasanya sulit semulu? Dia bahkan menolak mengerjakan soalnya. apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Seperti itu. Oke, nah, dari ini yang kita lihat kemudian adalah perilaku pengasuhan yang seperti apa yang dapat mengembangkan sub-efficacy dalam belajar. Oke, nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih, ini kalau saya browsing gitu ya di internet, ini contoh sub-efficacy yang nyata. Ya, walaupun si kucing ini berhadapan dengan si anjing herder yang ada di situ, dia tetap mau menyeberang dan bahkan dia berjalan di situ dengan pedenya. Nah, kita sendiri seperti apa? Mungkin kita bisa menilai diri kita. Seberapa yakin kita mau melakukan tugas yang sulit seperti itu. Ini contoh ilustrasinya. Oke, kalau kita bicara perilaku pengasuhan, perilaku pengasuhan, saya ingin mengenalkan bahwa setidaknya dalam konsep pengasuhan itu ternyata salah satu peneliti yaitu Darling dan Stenberg, dia membedakan antara gaya pengasuhan dan praktik pengasuhan. Jadi, gaya pengasuhan atau parenting style yang kita kenal selama ini atau bahkan pengembangannya itu adalah hal yang berbeda dengan praktik pengasuhan. Di mana bedanya kalau gaya pengasuhan itu yang kita kenal dengan autoritatif, authoritarian, permissive, indulgence, itu adalah degleg, itu adalah lebih kepada sikap. Sikap orang tua yang dikomunikasikan kepada anak serta iklim emosional yang diciptakan orang tua dalam membesarkan anak. Jadi, kalau misalnya kita yang familiar mungkin dari bawah murin misalnya, ada dua komponen misalnya acceptance, warm, sama satu lagi control. Jadi, bagaimana situasi iklim emosional yang kita bangun dalam kita membesarkan anak. Derajat warm-nya, derajat kontrol-nya seperti apa. Itu iklim yang dibangun. Tapi, kalau praktik pengasuhan, ini bicara mengenai perilaku spesifik orang tua. dalam usaha mereka untuk mensosialisasikan anak terhadap nilai keluarga ataupun masyarakat. Nah, praktik pengasuhan ini contohnya apa? Misalnya, kalau dalam pendidikan, contoh praktik pengasuhan misalnya kita salah satu yang banyak di teliti adalah kekelibatan orang tua dalam pendidikan. Misalnya, ngerja NPR, orang tua yang mau datang ke sekolah anak, misalnya. lalu ada juga bagaimana nilai orang tua atau value orang tua, ekspektasi orang tua terhadap prestasi anak. Itu merupakan bentuk praktik pengasuhan. Dan aspek-aspek lain dalam yang memang dikaji dalam praktik pengasuhan. Jadi, di sini saya mungkin akan lebih melihat kepada bagaimana sih praktik pengasuhan ini dilakukan oleh orang tua. jadi kita lihat perilaku-perilakunya. Kita nggak akan bisa bilang pola asuh, tapi karena yang akan berperan terhadap self-efficacy itu sendiri adalah perilaku orang tuanya seperti apa dalam proses membesarkan anak. Seperti itu. Yang pertama, dari perilaku yang mana? Jadi, bagaimana sih perilaku orang tua yang memberikan peluang pengalaman keberhasilan pada anak? Jadi, ternyata kalau menurut Bandura dan juga hasil riset yang menukung konsep media, jadi self-efficacy itu muncul sejak, bisa disimulasi sejak anak bayi. Sejak anak masih bayi. Nah, kenapa? Jadi, ibaratnya begini. Pada saat bayi, kita lihat ada orang tua yang memberikan kesempatan untuk anak untuk eksplor. Contohnya eksplor itu apa? Anak bermain-main benda, anak merangkat, anak melempar-lempar bola misalnya. Nah, itu merupakan bentuk eksplorasi ketika dia bayi. Nah, di sini perilaku yang dia lakukan oleh anak pada saat dia eksplorasi itu akan memberikan feedback bahwa contohnya begini, ada anak lagi di lagi merangkak atau lagi apa, dia lempar bola. Oh, ternyata waktu dia nggak sengaja lempar bola, oh, bola itu jatuh. Waktu jatuh, eh, bunyi ya bolanya gitu. Kita lihat ada bola mainan yang bunyi-bunyi gitu. Nah, kemudian wah, kalau saya lempar ternyata dia bisa masukkan bunyi. Lalu kemudian anak ini mencoba lagi. Saya lempar, eh, ada bunyi. ya, jadi di sini kita lihat bahwa anak itu punya sense of control, ya, walaupun dalam dia masih bayi. Jadi, saya, kalau saya ingin menghasilkan bunyi bola, saya lempar bolanya. Ya, di sini muncul sense bahwa aku bisa melakukan sesuatu dan aku bisa, apa, melakukan sesuatu yang aku inginkan. Gitu. Ya, ketika aku melakukan sesuatu, ternyata kalau aku ingin dapat bunyi, tinggal aku lempar aja, bolanya jadi. Nah, ini pertama kali self-efficacy itu berkembang, katanya. Dan, siswa, anak atau bayi bisa mendapatkan sense ini kalau tadi ada kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dan, dari eksplorasi lingkungan anak ini, seberapa responsif orang tua terhadap apa yang dilakukan oleh anak. yang bisa kita lihat adalah misalnya, kalau di rumah gitu ya, kita lihat, Bu, aku bisa ini. Atau, Bu, lihat Bu, aku menulis ini. Atau, Bu, aku menggambar balon. Oh iya, bagus, Anda sudah bisa gambar balon. Misalnya. Oke, jadi orang tua itu responsif. Orang tua memberikan feedback terhadap yang akrilaku yang dilakukan anak. Anda bisa kebayang ketika, Bu, aku bisa gambar balon. Terus orang tuanya bilang, Oh, ya, bagus. Atau, Oh iya, terus dia lain lagi. Kebayang nggak anak bahwa, Oh, yang saya lakukan ini, apa ya? akan berbeda maknanya yang dirasakan oleh anak ketika orang tua memberikan terhadap respon yang diberikan oleh orang tua tadi. Bagaimana respon lingkungan itu sangat berpengaruh kepada anak, pada individu. Nggak usah anak bayi. Bahkan kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu dan kita tunjukin kepada teman kita, terus teman kita bilang, Oh iya, ah biasa aja kali. Kira-kira gimana reaksi kita waktu itu. Kita akan mungkin bereaksi, Oh, ini biasa aja ya. Ketika yang seperti ini biasa aja, kira-kira kita akan merasakan itu sebagai keberhasilan nggak? Mungkin saja kita tidak akan merasakan keberhasilan, padahal mungkin bisa jadi itu bermakna. Tapi karena lingkungan merespon itu sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang berharga, sense of mastery-nya menjadi tidak muncul pada anak. jadi di situ pentingnya memberikan kesempatan eksplorasi. Kenapa? Kenapa pen-ekslorasi? Karena dengan dia mengeksplorasi, dia melakukan banyak hal, dia akan merasakan, Oh, kalau saya begini, saya begini. Kalau aku jalannya kayak gini, nanti aku bisa jatuh. Kalau aku main di ujung kursi, aku bisa terjungkal misalnya. lalu kalau aku jalan, aku bisa jalan, nggak jatuh, aku bisa jalan, ternyata aku nggak jatuh, ternyata aku bisa. Aku sudah mulai bisa berjalan, aku sudah mulai bisa main sepeda. Kayak gitu. Jadi di sini, ada kesempatan eksplorasi, ada kesempatan orang tua untuk, orang tua memberikan kesempatan kepada anak agar dia bisa merasakan, Oh, aku bisa melakukan sesuatu. Dan ketika anak bisa, respon orang tua menjadi feedback bagi anak bahwa, Oh, yang aku lakukan ini penting. Yang aku lakukan ini menunjukkan aku orang yang berhasil, aku orang yang bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, bahwa pujian orang tua menjadi penting. Nah, ketika orang tua itu jarang memuji, ketika orang tua itu menganggap apa yang dilakukan, anak menjadi tidak penting, nah, kita akan kebayang bahwa bagaimana anak bisa merasakan bahwa dia berhasil, bahwa dia mampu sejak lini. dan kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah ketika kita memberikan peluang eksplorasi bagi anak, aktivitasnya tentu adalah aktivitas yang memang mampu dilakukan oleh anak. Ya, sesuai dalam level kemampuannya dia. Nah, ketika anak diberikan aktivitas yang memang terlalu sulit, ya tentu justru yang dirasakan adalah memang dia belum mampu ke sana, tapi kita berikan. Akhirnya yang dirasakan adalah kegagalan. Nah, ketika ini menjadi kegagalan, lalu bagaimana dong jadinya? teman-teman, slide-nya yang mana ya, yang dilihat sekarang? Yang perilaku orang tua memberikan peluang pengalaman keberhasilan ya? Belum. Iya, peluang pengalaman keberhasilan anak yang putih, pinggiran kuning. Oh, iya, oke, sama. Oke, soalnya Mbak Lia Rosalina slide-nya beda. Mungkin jaringannya kali Mbak Lia ya? Bisa di cek. Gitu. Ya. Jadi, ini pertama, perilaku orang tua memberikan peluang pengalaman keberhasilan pada anak. Nah, jadi, bicara mengenai mastery experience pada anak sebenarnya, di sini ada Mbak Yuni ya, kita sempat kolaborasi bareng kemarin. Banyak pendekatan dari pendidikan anak usia dini yang memang mengedepankan untuk anak bisa merasakan bahwa dia mampu, merasakan bahwa dia bisa. Oke, nah tinggal bagaimana kemudian aktivitas ini bisa dilakukan oleh orang tua untuk menumbuhkan sense of mastery pada anak. seperti itu. Nah, yang kedua, tadi yang kita lihat kan adalah master experience. Dari Bandura, yang kedua itu adalah picarious experience melihat orang lain. Nah, akhirnya siapa model pertama bagi anak? Model pertama bagi anak adalah orang tua. Ya, kita itu model bagi anak kita untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi model bagi anak? Salah satunya yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita menjadi model dalam menghadapi kegagalan. Karena, tentu saja dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak dan bahkan kita sendiri, nggak semuanya langsung pasti kita berhasil. Ya, nggak semuanya langsung kita bisa. Pasti ada yang gagal atau ada yang sulit dan kereaksi kita ketika kita menghadapi kesulitan tadi, bagaimana kita menghadapi kegagalan tadi, itu akan menjadi model bagi anak, oh, kalau gagal itu jadinya begini ya. Kok orang tua saya gagal, oh dia ternyata jadi marah-marah dan kemudian malah marahin kita. Berarti saya nggak boleh gagal. Atau ketika saya gagal, bahaya. Nah, yang harus kita buat adalah interpretasi adaptif terhadap kegagalan. Apa tuh interpretasi adaptif bahwa kegagalan itu itu bisa menjadi kontribusi positif terhadap keberhasilan yang masih akan datang. Bahwa kegagalan kali ini itu bisa menjadi dasar kita belajar untuk ke depannya saya bisa mengerjakan dengan cara yang lain. Sehingga kemudian saya menjadi berhasil. Nah, ini yang harus kita contohkan pada anak-anak kita. Nah, saya suka main game. apalagi di WFA begini kalau sudah aktivitas mengerjakan anak selesai lalu main HP ada game. Saya suka main game kalau teman-teman mungkin ada Candy Crush atau berbagai macam game yang lain gitu. Jadi, kalau ada tiga langsung dia lolos gitu ya. Ada homescapes dan segala macam. Nah, anak saya yang pertama ini cenderung takut gagal. Takut gagalnya gimana? Jadi, ya ibu nanti kalah dong bu. Ya ibu nanti nggak bisa dong bu. Tapi kemudian dia ngamatin jadi kalau udah saya misalnya main Candy Crush itu cuma bisa 24 langkah gitu. Ternyata di langkah ke-22 masih belum menang gitu kan. Masih jauh gitu perjalanannya. Belum tercapai tujuannya. Itu anak saya udah deg-degan. aduh bu gimana dong bu? Aduh aku takut ngeliatnya bisa kayak gitu. Nah, tapi kemudian saya tetap main aja. Ya ibu kok ibu gagal. Ya nggak apa-apa. Alisa saya bilang sama anak saya. Karena nanti kita bisa coba lagi. Jadi, game, main game ini bisa menjadi cara yang aman tanda kutip untuk merasakan kegagalan dan kemudian kita berusaha lagi. Jadi, tinggal kemudian ya itu tadi. Bagaimana sih kita mengajarkan anak menghadapi ketika gagal, ketika salah misalnya. Anak saya aja yang kecil gitu misalnya dia lagi mewarnai. Jadi kan, kita kan kalau ngomong sama anak, mewarnai jangan keluar garis ya. Ayo, yang rapi di dalam garis aja. Lalu kemudian, ya bu, aku keluar garis. gitu ya. Karena dia sudah sangat paham sekali dari orang-orang di sekitarnya bahwa jangan keluar garis. Reaksi saya kemudian adalah, yaudah, nggak apa-apa, keluar garis. Nanti kamu kendali tangannya, dilihat lagi ya. Jangan terlalu, apa namanya, di gerakan tangannya pelan-pelan aja supaya nggak keluar garis. Nah, ketika itu kemudian dia berusaha lagi, berusaha terus. Karena kalau misalnya dia berhenti, karena dia bilang, kamu gimana sih gitu aja keluar garis, gitu misalnya, reaksi orang tua. Nah, kira-kira anak kemudian akan jadi apa. Mungkin bisa jadi lebih cemas atau sudah aku nggak mau, aku salah. Ini approach kita. Oke, seperti itu. Nah, kemudian juga yang harus kita lihat adalah nah, ini nih dari Mbak Tia, ya. Nggak, karena takut kalah. Nah, mungkin Mbak Tianya bisa memberikan contoh, ketika main game, gagal, coba lagi. Main game, gagal, coba terus, gitu. Nah, saya mencontohkan itu dalam game Candy Crush dan game-game yang lain pada anak saya. gitu. Nah, mantap nih Mbak Tia, nih. Nah, lalu bagaimana orang tua menjadi model dalam adat kegagalan? Jadi, gini, satu, ketika menjadi model tadi, orang dewasa itu, kalau, jadi, bandingin gini, kalau kita, kita mau, kita melakukan, misalnya, saya lagi masak, misalnya ya, saya lagi masak, terus kemudian, aduh, kenapa Bu? Ini Ibu lupa. Ya, terus gimana dong Bu? Yaudah, nggak apa-apa, Ibu bikin lagi. Jadi, anak bisa mengamati bahwa, kalau saya melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. ya, bahwa misalnya, kalau belajar itu, ada yang sulit, dan, dia ada yang salah, itu adalah proses. Gitu. Ibu juga mengalami seperti itu, ayah juga mengalami seperti itu. Nah, anak ini kemudian, cukup punya rasa aman bahwa, oh, menjadi salah, nggak masalah. Tapi yang penting dari kesalahan tadi, kita tetap mencoba, bukan berhenti, misalnya kayak gitu. Nah, karena ada juga orang dewasa, yang menunjukkan bahwa, perilaku bahwa, aku nggak pernah gagal loh, aku selalu berhasil loh. Kalau aku bisa, kenapa kamu nggak bisa? Akhirnya, anak kemudian, dia akan melihat bahwa, oh, berarti nggak boleh gagal sama sekali nih. Harus benar-benar, harus betul semua, harus sempurna, gitu ya. Karena orang tua dia mencontohkan, aku nggak pernah gagal. Kegagalan, kesalahan, itu, apa namanya, hal yang, sangat mencoreng muka, gitu, ibaratnya. Kita akan kebayang bahwa, I cannot make mistake, gitu ya. Dan akhirnya nanti, anak kemudian, wah, kalau aku gagal, yaudah, berarti aku nggak bisa, gitu. Nah, ini yang perlu dibangun. Jadi, kita sebagai orang tua, itu harus punya, jadi referensi, jadi panduan yang benar, menghadapi kegagalan. karena menghadapi kegagalan, itu adalah salah satu jalan, yang harus pastinya dilalui, untuk membentuk, self-efficacy pada anak. Nah, yang kemudian adalah, orang tua, menjadi, mencarikan model, ya, mencarikan model yang tepat untuk anak. Model yang tepat ini adalah, kita ingin, ketika anak memang belum bisa, misalnya, kemarin saya sempat, ini pada, mengikuti sesi pelatihan konseling, gitu ya. Ada salah satu kasus, misalnya, ketika, ini anak, misalnya, suka bolos, misalnya. Anak ini, apa, menurut orang tuanya, sulit untuk, apa, untuk mau belajar, untuk mau bersosialisasi dengan baik, Terus kemudian, orang tua ini melakukan hal seperti ini. Eh, ibu suka deh sama teman kamu yang itu, gitu ya. Dia kayak gimana sih anaknya? Dia ceritakan, apa kelebihan temannya anaknya seperti ini. Nah, jadi, anak punya referensi, orang tua saya melihat yang kayak gitu tuh bagus tuh. Gitu. Ya. Kemudian, orang tua sekirah pelan, kalau kamu kayak gitu gimana? Bisa nggak kira-kira? Ya. Nah, jadi ini hal yang, kita sebagai orang tua perlu mencarikan model yang tepat. Yang pertama, tentu teman sebaya. Kalau bandinginnya ke bawah, harus hati-hati juga. Kita jangan sampai sibling rivalry gitu jadinya ya. Jadi, bagaimana teman sebaya anak sebagai pembanding yang tepat? Ya, yang memang kita bisa dikankan contoh. Dan, juga harus kita dampingin selalu, ketika kita tahu bahwa anak cerita, bu, tadi si ini nilainya jelek loh, bu. Ya, jadi anak yang kita jadikan contoh, ternyata dia memiliki pengalaman kegagalan. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengenalkan pada anak bahwa yang dialami model, itu bukan, jadi sesuatu yang memang bisa jadi dialami, memang tidak masalah gitu. Karena, kembali, ketika model saja gagal, bagaimana saya gitu. Ketika model saja gagal, bagaimana saya gitu. Nah, ini yang bijaksananya orang tua, yang perlu di, apa namanya, yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ini saya sambil lihat komen-komen ya, grup chatnya. Ini dari, bentar ya. Nah, ini berarti ya, anaknya beda ya. Yang satu, takut kalah. Yang kedua, malah lebih santai. Kalah ular tangga, merasa jauh dia nangis. Tapi tadi, kembali didampingi untuk kemudian jalan terus. Nah, ini yang menurut saya, kemudian anak, oke, saya terus jalan. Saya tidak masalah gagal. Kadang-kadang, apalagi kalau main kelompok gitu ya, yang temannya lagi, sudah cepat sampai di mana, dia masih di situ juga. Nah, ini menjadi PR kita bagi orang tua. Banyak yang self-reflexi ya, kita seperti apa. Ini dari Eki, perut 18. Kalau ada anak yang justru terlalu santai atau kurang kompetitif, ya. Kalau tidak bisa, ya sudah. Ya, tidak usah. Gimana ya, Mbak mendorongnya? Oke. Terlalu santai atau kurang kompetitif. Yang harus kita lihat, mungkin kurang santainya itu seperti apa. Karena nanti kan bisa jadi ada harapan orang tua yang bermain di situ. orang tua pengennya anaknya mencapai A, B, C, D, E. Tapi bagi anak mungkin bukan itu yang penting. Karena self-efficacy bicara mengenai keyakinan. Keyakinan bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Nah, jadi, ini Eki, Mbak Eki ini laki atau emas ya? Mbak Eki? Oke. Oh, perempuan. Oke. Jadi, ketika misalnya bicara anak yang santai, mungkin yang harus kita lihat santainya dia kenapa? Kalau nggak bisa, yaudah, nggak usah. Yang perlu kita lihat pola pikirnya dia apa? Karena self-efficacy itu bicara mengenai belief, aspek kognitif. Apa yang dia yakini tentang kemampuannya? Apa yang dia yakini sehingga dia merasa dia tidak bisa? Ini yang harus kita lihat. Santainya memang itu penting nggak penting? Atau ketika misalnya ketika dia bilang itu kalau nggak berhasil, yaudah, nggak usah. Nah, maksudnya apa? Ini berkaitan dengan tugaskah? Tugas sekolah misalnya. Kalau misalnya dia nggak bisa, yaudah, nggak usah, tentu tugas sekolah ini kan menjadi target yang harus dicapai. Self-efficacy bicara akhiran dari semua perilaku-perilaku tadi adalah tercapainya satu tujuan. Contohnya begini. Misalnya, dalam satu riset, ada orang ingin menurunkan berat badan. Oke, ingin diet. Saya ingin mencapai berat badan ideal. Nah, dalam self-efficacy, yang harus dilihat adalah untuk mencapai berat badan ideal tadi, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai berat badan ideal? Nah, ini yang akan kita list bahwa satu, saya harus mengontrol apa yang saya makan. Cara makannya apa? Misalnya, makan porsinya sekian, lalu cemilan, itu kayak gimana? Lalu, olahraga, jadi perlu olahraga. Yang keempat, misalnya, mengontrol pola makan ini, kalau sudah makan, terus ketemu sama teman, teman ngajak makan, saya bisa mengendalikan makan saya, misalnya. Nah, ketika kita bicara self-efficacy untuk diet, maka kita bicara keyakinan kita untuk bisa melakukan langkah-langkah ini agar berat badan saya terkontrol. Jadi, bukan karena saya bisa mengontrol berat badan saya apa enggak, tapi lebih kepada, saya bisa melakukan langkah-langkah agar berat badan saya terkontrol enggak. Seperti itu. Nah, jadi, di sini ini yang satu-satu nih, kita lihat, saya bisa enggak mengendalikan asupan makan saya, gitu. Jadi, yang kita lihat ranah-ranah satu-satu ini. Nah, ketika anak tadi bilang, yaudah enggak usah, berarti kan, ini ada tugas dari sekolah, tidak dia harus dikumpulkan, tapi dia enggak bisa. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya bermasalah ketika ada tugas sekolah, tapi dia enggak bisa dan dia enggak mau ngerjain. Ketika dia sulit, apa yang harus dilakukan? Berarti kan dia merasa, apa yang aku lakukan tidak akan bisa membuat aku bisa menyelesaikan soal ini. Nah, ini yang kemudian nanti kita tuntun. Bagaimana sih cara bisa menyelesaikannya? Nah, orang tua yang kemudian nanti melakukan langkah-langkah, misalnya nanti di bagian akhir, oke, kamu bisa kok ngerjainnya, gitu. itu kan persuasi ya. Ini nanti persuasi verbal. Nah, persuasi verbal ini nanti kemudian yang di sini. Nah, persuasi bahwa anak mampu melakukannya. Kamu bisa kok, gitu, ngerjain ini, tapi jangan cuma sampai di situ. gimana cara bisanya saya hingga saya bisa melakukannya. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua yang memberikan mastery experience bagi anak. Coba kamu lakukan ini. Coba, kamu bisa nggak ngelihat ini sampai ini? Atau bisa matematika aja. Ibu, aku nggak bisa ngerjain tambah-tambahan ratusan. Udah diajarin belum? Sama bu guru, udah. Caranya gimana? Jumlahin dulu bu dari sini, coba adik jumlahin. Oke, jadi kita bersama dia dalam usaha dia menghadapi hal yang sulit tadi. Jangan di, jangan akhirnya kemudian ditinggalin. Iya, kamu bisa kok, gini, gini, gini. Kalau dia udah merasa nggak bisa, gimana gitu? Ya, kalau hanya sampai kita bilang, ayo kamu bisa saja. Jadi, kita harus menunjukkan gimana caranya agar dia bisa melakukannya. Bukan, bukan menyelesaikan soal itu bagi anak. Nah, kadang-kadang orang tua nggak sabarnya di sini nih. Anaknya nggak ngerti-ngerti, yaudah deh, ibu aja ngerjain. Nah, jadilah kan, kemudian anak, keterampilannya tidak bertambah, sub-efficacusnya juga jadi semakin kecil. Kenapa? Karena yang menyelesaikan semua orang tua. Bukan dirinya sendiri. Dan akhirnya nanti kalau ada sulit lagi, ibu, aku nggak bisa. Dan ibunya kemudian menyelesaikannya lagi untuk anak. Dan itu akhirnya menjadi lingkaran setan. itu yang harus hati-hati. Jadi, ketika kita bilang, ayo kamu bisa, mari kita dampingi anak, bagaimana kemudian dia bisa terampil melakukannya. Lalu, ucapan orang tua ini salah satunya adalah pujian. Saya, waktu saya jamannya saya belajar di peruadi pendidikan, ada tuh pasti yang akan ngomong bahwa anak itu harus diberikan rasa percaya diri bahwa dia bisa melakukan, bahwa dia punya kemampuan. Nah, rasa percaya diri ini harus, kalau menurut Bandura dan risetnya kemudian, dan Pak Jaris juga bilang, harus otentik. Otentik itu apa? Datang dari pengalaman keberhasilan si anak. Jadi, nggak cuma bilang, kamu bisa kok, gitu. Wah, kamu pintar, oh kamu baik, oh kamu bagus. Itu harus didasarkan pada apa yang dilakukan oleh si anak. Jadi, sifatnya otentik, bukan cuma manis mulut belaka. Lalu, pujian itu diberikan pada tempatnya. Pada tempatnya itu apa? Jangan murah ngasih pujian. Jadi, teman-teman mungkin ingat apa namanya, reinforcement, bukan reinforcement, konsepnya shaping pada skinners. Shaping itu kan kita pengen anak, contohnya, pada anak ADHD misalnya. Shaping itu misalnya, anak ADHD kita pengen dia bisa duduk selama 10 menit. Gitu ya. Nah, shaping itu adalah proses mulai dari dia bisa, oke, setiap 1 menit dia dikasih reward gitu kan. Eh, 1 menit terlalu sebentar lah, 2 menit gitu ya. Wah, kamu bisa 2 menit, ini permen, atau ini kue gitu. Oke. Kalau shaping, berarti kita kan akan progresif menuju kepada yang 10 menit target kita. Nah, shaping itu kemudian nanti lalu kita, wah, nggak bisa 2 menit terus nih, berarti harus 4 menit. Nah, jadi sekarang reward diberikan pada 4 menit. Yang 2 menit nggak akan kita kasih lagi. Karena tuh mereka sudah bisa. Gitu ya. Terus kita gradual. Jadi, dalam memberikan pujian dalam konteks self-afficacy ini, hal yang memang sudah mampu, yang memang bisa dilakukan anak tanpa susah payah, ya, itu nggak usah diberikan pujian, gitu. Jadi, nggak ada efeknya juga buat anak, gitu. Ya. Karena dia diberikan pujian padahal yang remeh-temeh tadi, gitu. Ya. Kita harus gradual. Wah, kamu ini sudah lah susah, kamu tadi jerit-jerit nggak bisa, tapi ternyata kamu bisa melakukannya, kakak mantap. Ya. Ini yang saya kasih contoh, misalnya ada anak saya yang tua. Jadi, dia orangnya takut dilihat orang, dinilai orang. Jadi, kalau ada tugas yang harus divideokan, it takes time, butuh waktu untuk dia mau divideoin. Gitu ya. Butuh waktu lama untuk dia divideoin. Tapi saya juga nggak mau maksa. Pokoknya kamu harus bela-bela nggak. Tapi, dia ngeliat, kan ada WhatsApp grup sekolah, dan dia bisa lihat WhatsApp grup itu, bu, temen-temenku udah pada ngumpulin video tari nih, bu, aku belum. Nah, iya, kamu gimana? Nah, jadi di situ ada modeling, temenku udah pada ngumpulin, temenku bisa. Temen kamu bisa loh, kenapa kamu enggak. Nah, akhirnya, anak saya kemudian udah menjelang sore nih, yang temen-temen pada ngumpulin, jam 2, jam 3, bu, aku mau latihan hari dulu ya. Datang dari dia sendiri. Dia di kamar. Dia di kamar, dia berusaha, latihan sendiri. Akhirnya, in the end, setelah, enggak tahu, satu jam atau setengah jam, dia, ayo sah, ibu rekam ya, walaupun dia masih malu-malu, tapi dia kemudian berdiri, ketika saya taruh video, handphone untuk merekam, saya pakai tripod, jadi saya enggak ngeliatin dia di depan dia, tapi saya handphonenya aja, saya jadi ngeliat dari handphone. Dia bisa sampai selesai gitu, Jadi waktu itu narinya pakai rumbai-rumbai gitu kan, wah, bu, kita enggak punya rumbai, bu, gimana dong? Pakai ini aja ya, bu, pakai lap. Ini dia pakai lap tangan. Jadi, yaudah saya ambil yang berwarna, saya bilang. Ini dia pakai, ambil nari-nari gitu. Dan selesai gitu kan, dan saya tahu betapa sulitnya hal itu bagi dia gitu, dan setelah selesai, saya apresiasi hasilnya, bahwa, nak, kamu bisa loh, Alisa bisa, Alisa berhasil mengalahkan, tadi Alisa enggak bisa, terus Alisa mau berusaha latihan, dan seterusnya gitu. Dan saya sangat apresiasi gitu. Jadi, ini yang kemudian, apa namanya, kita apresiasi gitu, hal-hal yang memang menantang bagi anak. Sehingga dia kemudian merasa, bahwa, yang sulit ini bisa aku lakukan. Gitu ya. Nah, jadi di sini, yang keempat tadi, usaha dan ketekunan anak itu harus kita apresiasi. Jadi, kita harus fokuskan bahwa, kita fokuskan kepada apa yang ada dalam kendali anak, apa yang bisa dia lakukan. dan bahwa, dengan kemampuan, dan, jadi fokus pujian pada usaha, pada ketekunan, bukan kepada kemampuan yang sifatnya, yaudah, kalau kamu udah enggak bisa matematika, emang enggak bisa, emang kamu enggak pinter matematika, enggak gitu. Tapi, nak, kalau kamu belajar matematika, kamu sering latihan, kamu bisa nanti matematikanya. Jadi, ability, itu jangan dibuat sebagai sesuatu yang fix, yang enggak bisa berubah. Tapi, kita buat dalam mindset bahwa, saya bisa berusaha agar saya jadi paham matematika. Jadi, sesuatu yang ada dalam kontrol dia. Kita udah belajar lah, misalnya, ada locus of control internal, eksternal, ya, sesuatu yang sifatnya eksternal itu udah enggak bisa diapapain. Nah, ketika kemampuan dianggap sebagai sesuatu yang eksternal, di luar kendali, maka saya enggak akan bisa melakukan apa-apa. Ini kembali lagi kepada mindset. Ya, teori tentang mindset itu sudah banyak. Misalnya, dari Dweck sendiri ada growth mindset, misalnya. Ya, atau konsep grid, misalnya. Ya, ini yang, konsep-konsep ini yang sebenarnya secara parsial, itu nanti ketika digabungan bersama, itu akan meningkatkan self-efficacy anak. seperti ini. Oke. Nah, ini. Oke, betul. Ini dari Mbak Tia ya. Mbak Tia cerita bahwa banyak orang tua yang enggak bisa menerima konsekuensi bahwa anaknya menangis karena sedih, dan seterusnya. Akhirnya enggak tega. Nah, ini nih memang. Nah, akhirnya nanti. Oke. Betul. Jadi, yang harus kita benahi memang untuk mengembangkan self-efficacy anak adalah, tadi akhirnya dari pola pengasuhan. Nah, bagaimana kemudian kita mengubah mindset orang tua, apa sih yang baiknya, gitu. Ya, dan ini mungkin nanti perannya adalah dalam sesi counseling, gitu. Bahwa dalam proses counseling yang dilakukan oleh kita sebagai psikolog, nanti teman-teman yang masih belajar di produk pendidikan, mengubah mindset orang tua bahwa anak itu perlu mengalami itu, gitu. Dalam proses belajar. Karena kalau anak tidak belajar untuk gagal, anak tidak belajar kalah itu seperti apa, sulit itu seperti apa, nanti dia enggak akan bisa menghadapi situasi di dunia luar. Biasanya saya selalu balikin ke situ, bahwa orang tua, Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu sudah enggak ada, ya, nanti kira-kira anaknya gimana? Gitu. Ya, kalau misalnya nanti sudah SD, mungkin masih dalam kendali kita. Coba nanti kalau sudah SMP, yang sudah mulai lebih luas pergaulannya. Nah, ketika Bapak, Ibu seperti ini, apakah Bapak, Ibu akan terus mendampingi anak? Misalnya. Ya, hal-hal seperti ini yang, apa namanya, proses counseling, yang memang harus di, yang menjadi media kita untuk mengubah mindset orang tua tentang proses pengasuhan yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian, bantu anak menghadapi situasi yang ditakutinya. Nah, kenapa di sini? Ini adalah bagian dari sumber self-efficacy yang berkaitan dengan yang namanya, apa namanya, reaksi emosional serta reaksi fisiologis berkaitan dengan situasi yang, situasi menakutkan yang dialami. Jadi, kalau kita cemas, itu biasanya kita jadi enggak pede. Kalau kita merasa cemas, kita merasa enggak yakin saya bisa. Itu karena persepsi kita terhadap apa yang kita rasakan. Aduh, perut gue udah sakit nih, jantung gue deg-degan. Aduh, aduk, aduk. Kita harus dilihat, ini sesuatu yang memang normal dialami, atau memang ini, memang ada problem, masalah kecemasan yang memang kronis. gitu. Jadi, bagaimana cara mengatasi kecemasan pada anak? Nah, orang tua, atau nanti kita sebagai psikolog, kita kemudian counseling orang tua, dia harus punya strategi. Bagaimana caranya mengatasi kecemasan? Nah, ini kan akhirnya kembali kepada orang tua, nah, kalau ibu cemas, ibu biasanya gini loh. atau cemas itu biasa memang, nah, coba kamu tarik nafas, buang, oke, nah, sekarang gak apa-apa. Dan, tadi, mereka yang cemas, mereka yang tidak suka dengan situasi sulit, bisa saja merakukan self-handicapping strategies. Self-handicapping strategies itu apa? Jadi, karena dia punya mindset bahwa saya tidak bisa, bahwa saya tidak mampu, akhirnya nanti gak mau ngerjain. Aku capek, aku mau nonton dulu ya, aku ini dulu ya, jadi ada aja alasan dia untuk tidak mengerjakan tugas. Atau nanti, nanti-nanti, menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan, lalu nanti self-deprecating talk. Jadi, ya memang aku gak bisa, aku memang gak mampu, memang gue udah begini, gitu. Nah, ini yang perlu di, ketika orang tua dekat dengan anak, orang tua bisa mengamati ini, dan kemudian bisa memberikan feedback terhadap apa yang dilakukan. Atau nanti bahkan yang gak sadar. Bukan gak sadar sih. Jadi, ketika kita merasa gak mampu, bisa aja nanti kita jadinya menetapkan tujuan terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Jadi, ya, kalau tujuan terlalu tinggi, muluk-muluk kan memang, jadi kalau gagal, ya, wajar gagal. Memang targetnya tinggi banget, gitu. Itu sengaja. Kenapa? Karena kalau gagal karena sesuatu yang sulit, itu lebih bisa diterima, ketimbang gagal dalam sesuatu yang dalam kendali. Atau sebaliknya, cari yang gampang-gampang. Ya, karena takut gagal tadi. Nah, ini yang kita amati pada anak. Apa yang dia lakukan terkait hal ini. Dan kemudian, apa yang kita kemudian bisa lakukan untuk membuat dia tidak melakukan hal ini. Nah, satu hal juga yang bisa kita lihat itu adalah mengajarkan dan memberi contoh anak untuk optimis. Karena optimis dan self-advictus itu berperan. Jadi, kalau kita kendurung jadi orang tua yang pesimis menghadapi hidup, itulah yang akan kita ajarkan pada anak. Itu yang kemudian anak lihat pada kita. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang optimis, itu yang juga bisa kita tularkan pada anak. Bagaimana sih caranya menjadi optimis bahwa salah nggak apa-apa, karena nanti kita belajar. Hal-hal seperti ini. yang juga satu hal yang ada dari Pak Jares, beberapa. Jadi, yang saya sampaikan ini adalah beberapa hal yang memang bisa dilakukan, diusulkan, dilakukan oleh Pak Jares. yang dilakukan, misalnya gini, jadi, anak gagal matematika, nilai matematikanya jelek. Nah, kebetulan kita, sebagai orang tua, nilai matematika kita memang jelek juga. Kita memang nggak bisa. Apa maksudnya, kemampuan matematika kita, prestasi matematika kita memang rendah. Nah, jangan sampai kemudian, yang kita lakukan adalah, apa namanya, ya Bu, nilaiku matematikanya jelek, udah nggak apa-apa, nilai Bapak juga jelek kok. Jadi, nggak usah terlalu khawatir. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Karena justru, jadi, seolah-olah, nggak masalah tuh dengan kita nilainya jelek. Atau, nggak masalah tuh dengan anak nggak bisa. Ya, walaupun kita nggak bisa, berarti yang harus kita lakukan adalah, bagaimana kemudian, mengajak anak untuk mau berusaha, mau bekerja lagi, agar, dia punya kemampuan. Agar dia mau berusaha, terus untuk mengerjakan hal yang sulit tadi. Jadi, kadang-kadang kita pakai diri kita sebagai self-reference, gitu. Ya, emang gue nggak bisa juga sih, jadi nggak apalah, anak gue juga nggak bisa. Ini yang harus hati-hati juga. Nah, terakhir, nah, terakhir ya, saya nggak banyak-banyak. Jadi, dalam kita ingin mengembangkan self-efficacy, keyakinan pada anak, yang harus kita ingat adalah, bahwa, dalam konsep self-efficacy, untuk anak punya self-efficacy, dia itu harus punya peran aktif untuk menentukan tindakan yang diambilnya. Jadi, kita harus memang bisa membuat anak itu menjadi berdaya. Bahwa dia, dia bisa memilih apa yang mau dia lakukan. dia bisa punya kendali, saya mau melakukan yang mana. Karena dalam konsepnya Bandura, individu itu, walaupun dia dipengaruhi oleh lingkungan, pengaruh lingkungan itu pasti ada terhadap perilaku individu. Tapi kemudian, dia punya aspek kognitif, yang kemudian dia bisa melihat bahwa, oh, saya bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Dari sini feedback lingkungan negatif. Berarti, apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi kendali diri saya? Apa yang menjadi dalam kontrol saya, untuk saya bisa melakukan sesuatu? Jadi, kalau anak tidak punya kendali, kendali dalam artinya, saya bisa melakukan ini, saya bisa mengerjakan soal matematika, saya bisa berusaha untuk menggambar, misalnya, mengerjakan tugas menggambar dari guru, maka usaha anak akan keluar. Tapi ketika anak merasa tidak punya kendali dalam hal itu, nah, maka tentu saja dia kemudian memilih untuk tidak melakukan atau bahkan melarikan diri dari apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Jadi, ini mungkin yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman sekalian, singkat saja, sebagai reminder kita, ini adalah salah satu framework yang bisa kita gunakan pada saat kita berhadapan dengan orang tua yang mengeluhkan, kenapa anak saya kok tidak mau menuluh, tidak mau ini, tidak yakin dengan dirinya, merasa takut untuk ini, takut untuk itu. Mungkin kita lihat kembali, bagaimana perilaku pengasuhan yang dilakukan orang tua. Dan itu juga menjadi pembelajaran juga bagi diri kita, bagaimana kita approach arah kanan kita sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sharingkan sampai di sini, mungkin kalau ada kita teruskan dengan diskusi, bisa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia. Atau teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau di diskusian seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Tia sama-sama. Wah, ini keren banget ini. Lia, terima kasih. Masukannya, paparannya. Ternyata nggak mudah ya, untuk membuat anak jadi confidence gitu. Butuh proses. Iya. Tapi kalau pikir-pikir kan self-efficacy itu tadi kan, dia nggak confidence satu tempat, tapi tempat lain confidence. Kenapa kita nggak beralih kepada yang membuat dia lebih tadi, memiliki kepedean. Jadi jangan memaksakan dia untuk, misalnya tadi nggak suka matematik gitu ya, kenapa harus terpaku di sana. Biarkan dia berkembang pada bidang minat yang dia sukai. Oh iya, betul Bu. Mungkin kalau kita bicara minat, memang mungkin itu ada yang dia sukai dan tidak sukai gitu ya. Ayo, kau dah. Tapi kalau kita bicara self-efficacy, Bu, ini berkaitan juga nanti kalau dalam proses belajar, misalnya anak menghadapi tugas matematika misalnya. Kan kalau namanya matematika, bahasa, semua pelajaran ada ketika di sekolah. Nah, yang kemudian kita ajak, kalau buat saya sendiri dalam konsep self-efficacy ini, bagaimana bahwa ketika ada tugas sekolah matematika, dia tetap mau berusaha mengerjakan matematika tadi. Karena kan kadang ketika anak sudah merasa nggak mampu matematika, dia nggak mau ngerjain. Dia tinggalin. Nah, yang harus kita bangun adalah, walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya kamu merasa tidak bisa, ini kamu merasa tidak mampu, ketika kita berikan master experience step by step, kamu bukan yang nggak mampu, kamu bisa di sini, tapi nggak bisa di sini. Hal yang dia nggak bisa, ini yang kita perkuat misalnya. Tapi kalau misalnya akhirnya memang dia nggak suka matematika, ya terserah dia aja gitu. Tapi untuk dia bisa menguasai matematika kan, mau nggak mau tetap harus dicoba gitu. Jadi fungsinya di sana sebenarnya kalau saya ngeliat. Ya, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya pada waktu dia sudah coba dan gagal, terus gagal gitu ya, yang dilakukan oleh orang tua tadi, kan tadi udah ada ya bahwa, apa namanya, vicarious learningnya tadi ya. Dia sudah mengalami sendiri gitu. Terus kemudian, role model dari siapa yang dia kita harapkan? Biasanya dia pakai siapa? Coba tuh, kamu belajar matematik tuh jadi kayak dia, pinter, bagaimana? Kalau dalam, jadi kalau dalam self-efficacy ini, Bu, konsepnya adalah bagaimana keterampilan anak untuk menyelesaikan masalahnya itu diajarkan. Jadi misalnya, kalau saya ya, sama anak saya, kebetulan karena anak saya sendiri masih SD kelas 2, jadi tingkat kesulitannya enggak terlalu, masih bisa saya handle lah ibaratnya seperti itu. Jadi, jadi saya ajarkan step by step lagi. Jadi, dia bisa sampai di sini, oke, sekarang habis ini begini bisa? Oh ya, bisa. Jadi, saya ajarkan agar dia terampil, menyelesaikan soal matematikanya tadi. Jadi yang dibangun itu skill-nya, skill matematikanya. Kalau misalnya role model itu kan memang nanti mendorong dia untuk mau berusaha. Tapi kalau misalnya kita sendiri sebagai orang tua enggak bisa matematika, katakanlah seperti itu, mungkin kalau kita pengen anak kita punya keterampilan matematika, kita cari orang yang bisa ngajarin. Kalau saya mungkin prinsipnya seperti itu ya, Bu. Terutama pada masa pembelajaran seperti ini. Jadi, ketika anak merasa tidak bisa, apa yang saya lakukan agar keterampilan untuk bisa-nya ini menjadi meningkat. Jadi, mastery experience-nya, Bu, yang saya kasih, yang saya coba berikan. Oke, dalam masa pandemi kini, ini mungkin memang mastery experience-nya yang lebih bisa kelihatan ya. Karena kita bisa langsung lihat ya. Iya, betul. Tapi pada waktu normal, itu kan anak itu sehari-hari sama apakah dengan neneknya, apa dengan apa namanya, mbaknya gitu ya. Itu apa yang dia lakukan? Apakah juga memberikan pengajaran pada orang rumah itu bagaimana? Kebetulan, anak saya sampai sejauh ini, untuk matematika tidak ada masalah, Bu. Tidak ada problem. Cuma yang kelihatan, kalau sama anak saya sendiri, misalnya gini, tulisannya banyak. Jadi, sekarang karena school from home, jadi tugas menulisnya banyak banget. Jadi, sudah mulai capek, sudah tidak mau, males, sudah. Jadi, ibu aku tidak bisa ini capek, banyak banget gitu. Akhirnya, yang saya lakukan kemudian adalah, ya itu tadi, yuk, pelan-pelan. Dia saya tenangkan dulu, kemudian, saya, ada target nih, kalau saya begitu biasanya, ini kamu harus ngumpulin. Kalau kamu tidak ngumpulin, berarti nanti kamu tidak ada nilainya. Kamu mau bagaimana. Jadi, saya kasih perambut seperti itu. Nah, anak saya tidak mau tidak ngumpulin. Nah, usaha dia kemudian keluar, walaupun itu susah. lalu misalnya menulis. Menulis itu anak saya, kalau teman-teman ingat huruf G, huruf G itu kan aturan, kakinya di bawah garis ya. Tapi, dia di atas garis. Aku tidak bisa, Bu. Jadi, kalau dia sudah saya benarkan, dia pantang dibenerin. Jadi, pasti ngomel dulu lah, ibaratnya begitu. Tapi kemudian, saya, ada papan tulis kecil di rumah, Nisa, cara ngerjainya gini. Jadi, saya peragakan cara menulis huruf G. Ini kepalanya, kakinya kamu taruh di bawah seperti ini. Coba kamu kerjain. Nah, setelah dia, apa, setelah dia kerjain, kan dia bisa gitu sebenarnya. Jadi, jadi kadang, mindset dia nggak bisanya itu menghambat dia nggak mau, gitu. Jadi, sayangnya kemudian, pelan-pelan ngasih tahu dia. Kayak kembali yang tadi saya ceritain, tentang menari. Jadi, ada tugas menari, Bu. Ya. Yang harus di video-in, di kumpulin, gitu kan. Ya, menari. Aku nggak, jadi, Bu, susah, Bu, menarinya. Udah kayak gitu aja dia lihat video dari YouTube-nya, kan. Ih, dicoba dulu, gitu. Ah, nggak bisa, nggak bisa. Selalu begitu. Seringkali, kalau ada tugas yang menurut dia sulit, awalnya selalu nggak bisa. Saya, sebagai orang tua yang salah kon, dicoba dulu, nak. Kamu nggak akan tahu kamu bisa, atau enggak, kalau kamu nggak mau nyoba. gitu. Nah, setiap dia sulit, setiap adiknya kayak gitu, dicoba dulu. Gitu. Jadi, kalau habis dicoba, kamu merasa nggak enak, yaudah, gitu. Nanti ibu bantuin, nanti ibu kasih tahu caranya. Kasih tahu, artinya saya bimbing dia, gitu kan. Jadi, ya itu tadi, akhirnya dia, dia tahu teman-temannya, sebagai model, udah ngumpulin. Buat teman-teman saya, udah ngumpulin nih, dan dia bisa. Dia temotivasi, jadinya latihan sendiri, gitu. Dan ini yang, ini baru hari Jumat kemarin, bu. Jadi, saya salut juga, ngeliatin anak saya, ternyata walaupun awalnya, dia ngomong nggak bisa, gitu kan, ternyata inisiatif sendiri. Dan jadi, menurut saya, bagus, gitu ya, untuk levelnya dia, yang hanya sehari latihan, gitu. Dia bisa ngikutin, apa, tarian yang ada di dalam YouTube. Capek. Capek. Seratu aja. Ini Alisa. Itu yang kecil, adiknya. Alisa kelas 2. Jadi, saya sebagai orang tua, itu sih, Bu. Kamu coba dulu, gitu. Jadi, ketika dia pesulitan, salutnya Amalia, sabar. Ada yang mau share nggak nih, pengalamannya nih, tentang self-efficacy. Nah, silahkan Tia, banyak dia mau nanya, dia pakai speaker. Oh, nggak nanya pakai speaker. Anaknya ada diberes-beres. Oke, ya, tulis aja nggak apa-apa. Mangga-mangga Mbak Tia. Gitu. Jadi, bisa pakai speaker, dia udah selesai, vacuuming-nya. Hanya berisik banget, deket aku. Iya, tapi tetap nggak izin, nggak pakai video ya, Prof. Saya belum pakai video. Ya, silahkan. Iya, betul Mbak Lihak. Memang PJJ ini, menantang sekali. Waktu awal-awalnya itu, banyak orang, banyak orang tua yang mengeluhkan, anaknya nggak bisa, nggak mau mengerjakan tugas. sebetulnya, apa namanya, guru-guru pada keheranan sih, sebetulnya, kenapa anaknya nggak mau mengerjakan tugas. Karena kalau di sekolah, jadi kayak menampilkan perilaku yang berbeda. Iya, betul. Di sekolah kerjasama, bisa diajak kerjasama, maksudnya anaknya bisa dimotivasi untuk tetap mengerjakan, gitu ya. Terus kemudian mau mengerjakan tugasnya, gitu. Sementara kalau di rumah, memang, mungkin buat orang tuanya jadi suatu tantangan, gitu. Kalau misalnya anaknya udah nggak mau duluan, lah, katanya gitu. Terus, yaudah, jadi kan solusinya kan kita minta tolong gurunya untuk menggali, ya. Menggali apa, dibicarakan sama orang tuanya, apa sih tantangannya di rumah, gitu ya. Terus kemudian sama anaknya juga dicari tahu apa masalahnya, kenapa kok jadi nggak mau ngerjain, padahal kan sudah bisa yang ini, gitu. Kalau soal yang ini kan sudah bisa, gitu. Kenapa nggak mau mengerjakan, gitu. Memang jadinya tergalinya tuh katanya ibu aku marah-marah terus, bu. Jadi katanya belum apa-apa, ibunya mungkin udah tidak sabar mungkin ya, memaksa mengerjakan mungkin. Terus kemudian kalau misalnya, apalagi kalau misalnya di grup tuh sudah pada setoran kan. Ya, benar. Hasil karya anak-anak gitu ya. Waktu PJJ kan setorannya di grup kelas tuh kan, jadi kan terpampang siapa aja yang udah ngerjain, siapa yang belum, gitu kan. Nah orang tua kompetitif kan lah. Nggak mau kan kalau anaknya belum ngerjain, jadi mulai mulai misu-misu tuh, mulai membujuk anaknya dengan lebih pemaksaan, gitu kayaknya. Jadi anaknya tuh kesel gitu, barangkali ya, dikerja diinikan sama ibu-ibunya. Jadi sekarang ini memang di sekolah-sekolah kasusnya banyak yang menampilkan perilaku yang berbeda. Kalau dulu waktu awal-awal PJJ saya paham mungkin shock ya, orang tuanya shock, anak penyesuaian. Penyesuaian gitu ya. Tapi kalau sekarang saya jadi mikirnya kayak anaknya Mbak Lia tadi deh. Mungkin karena memang PJJ, jadi tugas menulisnya lebih banyak daripada ini ya, daripada hal-hal yang, daripada pada saat di sekolah mungkin ya. Dan udah boring juga kali ya sekarang itu ya, karena kan sudah sangat panjang nih sekolah di rumah gitu. Jadi kayaknya pengen ketemuan gitu. Kalau lagi ketemuan di classroom Google-nya tuh, jadi di Google Classroom tuh pada kangen-kangen gitu ya. Pokoknya ini deh lucu deh anak-anak itu gitu. Jadi iya sih memang betul. yang perlu kita usahakan sekarang sih lebih ke penguatan ke ibunya ya. Apalagi kalau misalnya masa PJJ ini ke orang tuanya untuk lebih bersabar atau ke neneknya atau ke apa, yang bantu di rumah kali ya. Karena banyak juga tuh anak-anak yang memang sudah masih PJJ, masih belajar di rumah tapi orang tuanya sudah mulai bekerja gitu. Itu Mbak Lia. tapi ini curhat sih memang betul. Iya, iya, iya. Banyak orang tuanya. Sebenarnya gini, kadang kan betul. Jadi mengajar itu kan hal yang berbeda ya. Jadi dan kita memang terbiasa untuk kemudian melakukan kegiatan akademik menguasai membaca, menguasai penjumlahan. itu bukan orang tuanya yang melakukan tapi guru. Jadi ketika orang tua sendiri merasa tidak equipped dengan itu, kemudian kan self-efficacy orang tua juga menjadi bermasalah gitu. Saya nggak yakin saya bisa bantu anak saya gitu kan akhirnya gitu. Jadi kalau menurut saya jadinya memang dalam PJJ ini yang harus dibekali itu adalah bagaimana membantu orang tua agar bisa ngajarin anak. Nah, ini nih yang kemarin saya dengar dari Mas Nadiem, Mas Menteri itu. Jadi bagi sekolah yang masih PJJ itu nanti akan ada modul buat orang tua bagaimana cara mengajarkan anak di rumah. Nah, mudah-mudahan aja modulnya ini konkret sehingga orang tua itu nanti punya keyakinan bahwa saya mampu juga membantu anak saya di rumah gitu. Saya karena saya kebetulan psikolog aja gitu kan dan cukup paham karakteristik anak sehingga kemudian ketika anak saya mulai nggak mau merasa nggak yakin di videoin melulu gitu. Awal-awalnya sama tuh kayak yang dibilang Mbak Tia tadi. Wah, orang tua ada pada setoran nih, anak gue belum mau gitu kan. Akhirnya ditunggu gitu kan. Ditunggu sambil dibujuk dan enggak dalam kondisi dia marah dan dia sebel gitu kan. Dia sudah lebih tenang. Kalau dia masih ngantuk, saya suruh tidur dulu agar emosinya lebih stabil. Kalau anak udah capek kan udah nggak bisa suruh ngapa-ngapain. gitu. Nah, baru tuh dilatih pelan-pelan. Jadi, Nisa, kebanyakan kemarin Bu ngajarin ungkapan buat anak kelas 2. Andai, ada ya ungkapan buat anak kelas 2 gitu, sambil mikir sendiri. Gimana contohnya kayak apa sih? Jadi, materi kelas 2, kelas 2 semester 1 ini belajar tentang ungkapan. Tentang kepala batu. Iya, Bu. Iya, saya. Iya, saya. 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 Enak saya izin beli es krim, Bu. Bener-bener yang baik. Sabar. Jadi, untungnya, untungnya, jadi, ada video. Jadi, sekarang, di YouTube itu ada salah seorang guru namanya Kartini Muhammad, kalau nggak salah. Itu materi pelajaran di buku tema. Dia bikinin YouTube YouTube-nya. Nah, itu deh yang di akhirnya jadi model guru untuk ngasih materi ke siswa. Sekarang begitu. Jadi, kalau semester kemarin cuma tugas-tugas doang, Bu. Jadi, orang tua yang jelasin. Yang semester ini lebih bagus. Udah ada materi dari YouTube, anak nonton, oh, gini cara ngajarin ungkapan. Ya kan, saya yang bukan guru ngajarin ungkapan ke anak, coba. Akhirnya, yang saya lakukan kemudian, jadi, sering saya pakai itu, ungkapan. Ayo, Alisa, kamu jangan besar kepala. Nanti kepala kamu besar, misalnya. Misalnya, saya gituin. Ah, Ibu, kepala besar kan, kepalanya yang besar. Jadi, dengan kemampuan anak-anak yang sekarang, sejadanya, oh, jadi ada yang bukan makna sebenarnya. Kayak panjang tangan, yang gitu-gitu, Bu. Kebanyakan anak yang lagi konkret disuruh belajar ungkapan, gitu. Tapi, Alhamdulillah, bisa lah. Jadi, ya gitu deh, Bu. Ngajarin anak masih SD sama yang TK. Tapi, pernah nggak pengalaman bahwa, apa, pernah nggak dia ngalamin bahwa, yaudah, kalau nggak mau belajar, kamu lepasin, sampai dia di-distrap. Di apa, Nung? Di-distrap. Manteng banget, di-distrap. Sampai dihukum. Sejauh ini, saya belum sampai ke situ. Belum pernah. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ, ya Bu, sampai di-distrap. Jadi, Di-distrap sama guru, ya? Sejauh ini, sih, kebetulan, gurunya, jadi, se-anak-anak saya yang nggak mau, itu malam, akhirnya saya submit, yang memang dia sudah mau mengerjakan. Dan dari guru, tidak ada setrap. Tapi, akhirnya yang juga saya amati, adalah komunikasi guru dengan orang tua. Jadi, di kelas yang sekarang, guru itu, ngasih feedback kalau anaknya nggak pas, itu di grup orang tua. Jadi, orang tua baca, ketika ada satu orang tua, itu dikritik. Yang menurut saya, nggak etis, gitu kan. Kalau misalnya, dia cara ngirimnya nggak sesuai, japri aja, gitu kan. Nah, tapi ini terjadi, itu dilakukan. Tapi, nggak sampai yang di-distrap, nggak. Kayak gitu. Ini masih PJJ ya. Maksud saya, bukan waktu PJJ itu, apakah ada pengalaman seperti itu. Jadi, ya, anak tidak mau melakukan tugas, ya, kemudian, ya, dibiarkan saja, sampai motivasi internalnya muncul, karena dia melihat, ada konsekuensi, bahwa kalau dia tidak menggunakan tugas, menggunakan PR, dia akan di-strap. Dan itu tidak akan nyaman bagi dia, dia akan malu, gitu. Sehingga, dia di rumah, dia akan membuat PR, gitu. Oke. Yang setelat-telatnya itu sih, yang anak saya ngerjain, tugas menari itu, Bu. Itu dia, motivasi internalnya sendiri. Tapi, bukan karena ada konsekuensi negatif dari, dari bu. Tapi, lebih kepada, karena teman-temannya udah nyetor. Teman-temanku sudah setoran, udah ngasih, aku belum. Itu ketahuan ya? Kalau dalam kayak gini, dia tahu dari mana itu, kalau dia belum tinggal sendiri? Jadi gini, jadi, waktu hari, hari apa ya, hari Jumat itu, saya itu kan ada pelatihan counseling, Bu. Jadi, dari jam 1 sampai jam 5. Anak saya, udah saya kasih tahu dari pagi, kamu ada tugas bikin video menari, kamu ada tugas ini. Dia udah, menarinya susah, Bu. Gini, 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 gini. Nah, akhirnya, eh, sorry, itu hari Kamis. Jadi, hari Kamis, hari Kamis pagi, saya ngisi webinar. Jadi, saya nggak bisa ngontrol tuh. Nah, bapaknya udah ngebujuk, tapi anaknya bilang nggak mau. Akhirnya, saya baru selesai webinar, jam setengah 12, gitu kan, eh, setengah 11, anak saya akhirnya ngerjain tugas yang bisa dia lakukan dulu. Waktu itu ada tugas bahasa, kalau nggak salah. Tugas bahasanya selesai, anak saya udah bisa buka HP saya, Bu. Jadi, dia tahu grup orang tua. Dia udah ngeliat, temennya udah pada setoran. Gitu. Jadi, karena, karena saya nggak pegang HP waktu webinar, jadi anak saya yang sering lihat HP, Bu, temen-temenku udah pada ngasih, Bu, videonya. Aku belum. Nah, kamu gimana? Gitu. Ya, akhirnya, ya, 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 aku latihan. Nah, itu yang saya bilang saya salutnya di situ, Bu. Dia inisiatif sendiri untuk latihan. Oke. Oke, terima kasih, Lia. Yang lain ada, ada mau sharing atau pertanyaan? Ini ada Mbak Fitri, silakan, Fit. Silakan, baru gabung. Ini ada Mbak Veronika, Bu. Mbak Veronika yang mana? Silakan, Oh ya, Veronika. Veronika dulu, silakan, Vero. Boleh, boleh, silakan. Ini Vika. Iya, Vika, silakan, Vika. Prodik 2016. Wah, terima kasih nih Mbak Lia, sesi sharingnya. Saya kebetulan relate banget, lagi dapat kasus anak self-afficacy di SMP. tapi, jadi ini pertamanya, ini anaknya memang secara kepribadian memang tertutup dan apa namanya, anaknya anak pertama, cowok, keluarganya, keluarga orang Batak lah ya, kalau orang Batak itu kan anak pertama, cowok, biasanya harus jadi percontohan lah, gitu. Tuntutan tinggi ya? Tuntutannya tinggi, gitu. Sedangkan orang tuanya, kalau saya lihat ini, tipe pola asuhnya yang satu otoritar, yang satu permisif sekali, gitu. Yang ibunya permisif, sebenarnya permisif-permisif banget sih, enggak, tapi seperti menuju permisif, gitu ya. Dibilang soalnya otoritas, enggak juga, enggak agak terlalu, ada beberapa, beberapa, apa namanya, kesempatan yang saya menemukan dia lebih ke permisif, gitu. Nah, yang satu, bapaknya otoriter, dan dia enggak mau mengerti gitu anaknya. Jadi anaknya ini, kalau dari dulu memang secara akademik, kurang, gitu lah ya. Sampai ke masalah sosial, ke pergaulan dia tuh, sampai sekarang aja cuma punya, cuma punya yang dibilang temen, temen buat, apa namanya, ngobrol di kelas itu cuma satu, gitu. Nah, di akademik pun dia kurang. Kalau orang tuanya, bapaknya tuh marah terus, terus, ya ngomongin, cukup kasar, dan kalau saya lihat sih, mungkin dari secara, apa namanya, rewardnya, mungkin belum cukup, apa ya, membangun dia untuk bisa lebih, apa namanya, berusaha, apa, mengupayakan usaha yang lebih jauh lagi gitu, untuk meningkatkan kemampuan akademiknya, gitu. Jadi kayak, apalagi sekarang masa school from home ini, jadi anaknya, ya di depan laptop, kadang-kadang katanya, ya cuman garuk-garuk selama berapa ini, jadi orang tuanya tuh, udah, ayo coba tanya dong, tanya dong ke gurunya, gitu. Terus, ya memang anaknya ya, ya menunjukkan kayak ekspresi ya dia, seakan-akan ya udah diam aja, pasif gitu. Jadi orang tuanya menangkapin anaknya pasif, tetapi, sebenarnya kalau aku tanyain ke anaknya, ya emang gak bisa, gak ngerti, gitu. Nah gimana ya nih, cara ngubah mindset dengan orang tua yang seperti ini, dan ini udah bener-bener, menurut saya, udah sampai, sampai SMP nih, berarti udah, anaknya udah 15 tahun. Lama banget ya. Iya, dengan cara pola asu yang seperti ini, dan ke adik-adiknya pun jadi seperti itu, gitu. Iya, itu kayaknya yang dikonselingin dua-duanya ya, bayasi anak sama orang tua sekalian, jadi. Iya, kayaknya bagusnya gitu ya. Kalau misalnya memang orang tuanya bersedia untuk konsuli, mungkin ada baiknya memang diajak melihat bagaimana sih sebenarnya, apa, kalau kita ngomong memang masalahnya di self-efficacy ya, bahwa responsif ke, daya responsif orang tua ke anak itu akan mempengaruhi penilaian anak tentang dirinya. Gitu. Orang tua yang memang seringkali menuntut anaknya, kok ini nggak bisa, kok itu nggak bisa, kok cuma segini, kok cuma segitu, kan akhirnya yang dilihat bahwa saya kurang, saya kurang, saya kurang, gitu. Yang saya bisanya di mana, gitu kan. Nah, kalau ini tidak ada, kemudian ini yang menjadi sulit, gitu, bahwa orang tua jarang memberikan apresiasi. Tadi, kalau nggak salah, ibunya apa, mbak? Cenderung apa? Ya, lebih cenderung permisif sih, tapi dia, ya, apa ya, dia tahu, dia harus, dia harus otoritatif, dia tahu, tapi, ada beberapa hal yang dia emang permisif, gitu. Jadi, dia, misalnya kayak, kalau nge-guide anak tuh sampai yang, kayak agak babysit sekali, gitu, misalnya. Ya, oke. Jadi, gini, mbak, tadi kan aku ngebedain ya, antara pola asuh dengan perilaku pengasuhan. Jadi, kalau pola asuh itu lebih kepada iklim emosional yang kita bangun di seluruh proses kita mengasuh anak. Tapi, ketika kita bicara perilaku pengasuhan, maka kita akan bicara perilaku spesifik orang tua. Jadi, mungkin, ya, memang bisa diintervensi atau kita bedah sendiri adalah bagaimana, kalau bisa ke ibu, gitu ya, ngasih tahu ibu bagaimana cara membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Gitu. Jadi, ibaratnya, jadi, yang aku bilang tadi, yang dikasih ke anak bukan jawabannya, tapi keterampilannya. Jadi, misalnya, ibu, aku nggak bisa ini. Oke, coba. Misalnya, kita ngomongin penjumlahan ya, penjumlahan dengan menyimpan. Misalnya, 37 tambah 76. Jadi, anak kan berjaya 7 tambah 6, 13, gitu. Nah, anak salah. Jadi, 37 tambah 76, itu, saya ingin, 37, 76, berarti 113. Jadi, sama anak, 7 tambah 6, 13, ditulis langsung. Terus, 3 tambah 7, 10. Jadi, banyak gitu jumlahnya. Jadi, 10 sama 13. Coba, dilihat videonya. Tadi, gimana cara langkahnya? Gimana tadi cara langkahnya? Begini, coba, nah, adik lihat tuh, udah ada yang menulis 13, 3 di bawah, satunya dipendirian ke atas. Gitu. Jadi, kita ngasih tahu caranya. Gitu. Kita bimbing, nah, misalnya kita sudah dalam proses pembingan, oke, kamu sudah melakukan ini, habis itu apa? Coba diingat lagi. Kalau nggak bisa, coba kita lihat bukunya ada di mana. Jadi, kita mengajarkan anak proses untuk saya bisa, caranya gimana. Step by step prosesnya. Jadi, nggak bisa kita bilang, coba lihat di buku, habis itu udah aja ditinggalin sama orang tuanya. Jadi, mungkin itunya, Mbak, jadi kita, kalau buat saya ya, ke arah ke orang tua, kita kasih tahu step by step perilaku yang harus dia munculkan. Jadi, mungkin bukan, ibu terlalu permisif, nggak kata permisifnya yang kita keluarkan, tapi, gimana cara ibu waktu membantu anak yang sulit belajar? Apa yang ibu lakukan? Gitu. Nah, orang tua punya tuntutan tinggi, tentu nggak masalah. Tapi kemudian kita tanya sama bapaknya, Bapak, cara ngomongnya gimana? Waktu anak bilang nggak bisa, Bapak, apa yang Bapak lakukan? Jadi, kita intervensi behavior yang dimunculkan sama orang tua. Gitu. Jadi, kelebih konkretnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau saya mungkin pendekatannya ke arah sana. Gitu mungkin Mbak Veronika kegantung nggak? Terima kasih. Ya, oke. Udah kejawab, Fik? Iya. Kejawab, kejawab, pros. Kejawab, Moga ini dengan yang 15 tahun ini masih bisa diubah. Kamu masih kerja, apakah Anda masih cuti ya, cuti melahirkan? Iya. Iya sih, Prof. Cuman ini masih di tangan nih soalnya. Oke. Udah masuk. Iya. Mbak Veronika, kalau misalnya dari rumah seperti itu, coba mungkin dari sekolah. Karena kan sebenarnya pengalaman keberhasilan itu munculnya dari dua tempat setidaknya kalau dalam proses belajar. Dari orang tua satu, dari sekolah satu. Nah, jadi, kan kalau dalam PJJ saat ini kan sebenarnya ketika anak mengalami kesulitan, orang tua itu harus lapor sama guru bahwa anak saya sulit, enggak bisa. Tolong dibantu, bagaimana caranya agar anak saya bisa. Jadi, sebenarnya tanggung jawab utama ngajarin itu bukan orang tua, gitu. Tetap guru. Nah, sekarang guru dengan proses PJJ, dia bisa memberikan step seperti apa agar siswa yang bersangkutan bisa lebih paham. mungkin yang terjadi dia takut ngomong kalau dia enggak ngerti. Betul. Betul. Nah, setelahnya. Nah, itu tadi kan. Bahwa gagal itu enggak boleh. Jadi, kalau saya enggak bisa, saya enggak ngerti, saya enggak akan ngomong. Karena nanti saya dimarahin. Gitu. Jadi, mungkin nanti sama si sama si anaknya bisa di, apa, mindset bahwa kamu merasa enggak bisa, enggak apa-apa kok, guru juga enggak akan apa namanya, jelek-jelekin kamu atau ngasih kamu. Kalau ketika kamu bilang kamu enggak bisa, dia akan membantu kamu agar kamu paham. Yang sulit kan, kita sebagai orang tua kadang-kadang, kok kamu enggak bisa sih? Sudah diajarin, sudah dikasih tahu. Ketika sudah kita tahu anak ini kesulitan, kemudian kita enggak bisa mengontrol diri kita untuk bisa membuat anak paham. Akhirnya saking stresnya, yaudah deh, sini ibu yang ngerjain. Itu udah jurus pamungkas terakhir yang selalu dilakukan oleh mama. Lihat, ini kayaknya ya, ini menarik banget ya, dan penting ya dalam masa pejajah gini. Kenapa ya, kamu enggak bisa buat, buat aja video-video yang untuk orang tua, membuat orang tua. Kamu enak banget loh nyantein ya, step by step-nya. Itu benar banget. gitu. Iya, iya. Jadi, dibuat pendek-pendek aja, cerita kayak tadi, pengalaman kamu, itu bagus sekali, menurut saya. Karena justru itu yang diperlukan orang tua, itu aktual sekali, sehari-hari gitu. Kita kan ngomong yang berat-berat, ngomong bullying lah, ngomong apa lagi, ngomong cerita belajar, ngomong yang kayak kemarin, CDP itu apa, itu kan udah pada gede-gede. Tapi yang sehari-hari ini, yang tadi kamu bilang, ini kelihatannya kayak teoretis, tapi bukan teoretis gitu. Bagaimana sih aplikasi dari self-efficacy, yang dari duet tadi, lepuk self-control, dan sebagainya. Jadi, itu gak gampang. Tadi, salah kamu memberikan contoh-contohnya, itu dengan enak sekali gitu. Dan selamat. Terima kasih, Bu. Ini untuk disertasi kamu juga bagus loh. Ya, Bu, saya ada niat ke situ, Bu. Setuju penyajiannya terstruktur dan terang. Alhamdulillah. Ini master experience buat saya, teman-teman, yang sudah diberikan. Terima kasih banyak. Aduh, di sini banyak yang kerja di sekolah ya, emang psikolog sekolah semuanya gitu. Jadi, saya pikir, silakan buat video tadi, udah apa, saya pikir ini jadi inspirasi ya. Dan memang gak mudah ngajar anak sih. Kayak gitu. Ini tantangan, apa, tantangan bagi kita, karena kita sekolah. Jadi, ya, jangan sampai kita jadi sekolah untuk Anda gitu. Tapi juga jangan membuat anak menjadi tergantung, kalau menurut saya. betul. Itu yang memang dicadar. Rade, ada kata kunci kamu tadi kan, role model ya. Tadi kan, kalau dia lebih banyak pada bagaimana mastery experience-nya ya, ya. Tapi yang role modelnya itu, sebenarnya, dengan dia menunjukkan itu, anak juga udah sangat terbantu. Itu dia tahu bahwa, mama tuh gak pernah, gak pernah, apa namanya, menyerah gitu. Jadi, harus terus-terus. Dan, mungkin juga harus dibantu, suami ya. Ya, betul. menurut saya, menurut saya, terus kemudian, ini, masalah keterbatasan fisik tadi, yang itu sebenarnya, juga menjadi, ini gak, menurut kamu, apa namanya, tadi sumber efeksi kan, masalah, masalah fisik, sosial, emosional gitu. Itu juga yang harus diperhatikan. Tapi anyway, anyway, itu udah bagus banget pada hari ini, terima kasih banget, Al-Fika Lia, Lia, udah memberikan pengalamannya, sharing-nya, ini sangat selamat untuk kita semuanya, diingatkan lagi. Fitri, ada yang mau terambahin sedikit, masih ada lima menit nih, Fitri, minggu depan ya Fitri, berat nih minggu depan, Sutan belajar. Silahkan Fitri. Kalau misalnya, saya sih cuma, kalau tadi cuma dengar belakangan ya, maaf ya, saya baru bisa gabung. Kalau, saya kan kebetulan sekarang, memang, apa, di sekolah yang memang, sifatnya inquiry. Sebenarnya, inquiry, ya panduannya sebenarnya memang, kita tidak, kita tidak langsung memberikan, jawaban atas pertanyaan anak, tetapi justru dipandu lagi gitu, mereka, untuk, apa, namanya, untuk berpikir lebih, jauh gitu. Jadi, kayak, misalnya tadi, mungkin, dia bilang bahwa, oh iya, ini kalau di jumlah nih, nah mungkin, yang biasa kita juga lakukan, kan bisa, lihat, ini kalau, kita menjumlah, kita harus mulai dari mana dulu, gitu kan. Ya, harus, jadi dia, jadi yang kita berikan adalah, panduan, buat dia, untuk memeriksa sendiri, memeriksa sendiri, apa yang, proses belajarnya, jadi dia juga, bisa dapat, apa, feedback, diri sendiri lagi gitu, oh iya, tadi kan aku udah dari sini, nah, tapi memang, ini kalau, kalau saya kaitin sama kesulitan belajar, nih, Bu Reni, kalau misalnya, kesulitan belajar tuh, biasanya, tadi contohnya matematika, seperti itu, biasanya nanti akan, kelihatan juga prosesnya, jadi ada dua hal yang kita dapat, satu, pemahaman konsep anak ini, sama ketepatan anak ini, di dalam proses, apakah dia sudah mulai, karena kalau kesulitan belajar, kalau contohnya tadi, itu kan pasti akan kelihatan, bahwa, dia udah paham gak, dia menjumlahin satuan-satuan, puluhan-puluhan gitu, nilai tempatnya udah bener atau enggak gitu, jadi, kalau saya, saya sih, satu juga, dengan cara seperti itu, karena memang memandirikan, dan, apa, jadi regulasi diri, kalau tadi mungkin, ya, melihatnya dari self-efficacy, tapi safe regulated learning juga kan, yang terjadi prosesnya melalui proses itu, saya pikir, memang kita harus ngeubah sih, semua ya, kalau di sini pun, ya, gak gampang, karena proses konvensional itu, suka gak suka, masih terus, jadi, kita pun juga, kadang seperti itu, kalau udah kepepet kan, karena itu, kalau paling gampang, yang kepepet itu, ya, udah kasih tahu, betul, betul, apalagi kita sendiri juga udah bingung, cara ngajarinnya gimana kan, ya, udah lah, ibu suaranya gak kedengeran? Enggak, waktunya saya, psikolog gak psikolog, kalau jadi ibu sama aja akhirnya, ya, betul, ibu, saya namanya, suaranya, namanya beda, oke, ini sudah selesai, terima kasih banyak lagi, untuk kelihatan, tempuk tangan untuk kelihatan, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah ya, lia ya, mudah-mudahan, jadi amas oleh kamu, amin, amin, semuanya, nah ini lia Rosalina, mau foto bersama katanya, oke, baik, iji ya pro, teman-teman, yang berkenan foto bersama, boleh loh, dinyalakan, gaya-gaya gimana tuh lia, oh iya, mbak lia, biasanya gaya yang bikin, dari pembicaranya nih, kita ngikutin nanti, mau gaya apa nih, biasanya gak kreatif ya, yang begitu-begitu, apa ya, mau 17 Agustus, berdeka aja gitu ya, oh merdeka, kreatif loh, oke, oke, teman-teman semua, boleh ikutin gaya yang mbak lia, merdeka ya, oke, ya, satu, dua, tiga, merdeka, merdeka, satu, dua, tiga, oke, ada satu lagi, cukup? Cukup lho mbak ya, oke, terima kasih semuanya, salam sehat semuanya, jaga jarak, pakai masker jangan lupa, baik, makasih ya bu Reni, kesempatan untuk berbaginya, selamat menikmati ya, salam untuk Alisa, yang hebat, siap bu, sini sini, Alisa, sini sebentar, mana Alisa? malu bu, gak mau dia, udah gak mau, lagi, 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 Terima kasih.